Halo guys kembali lagi di RenXL channel di video kali ini gue mau review sedikit tentang strap rubber silicon model tech hire yang gue beli di salah satu online shop import dari China nanti buat kalian yang suka atau yang minat dengan strap ini gue kasih link pembeliannya di kolom komentar sekarang gue mau ulas dulu materialnya guys materialnya bahannya rubber silicon oke dengan aksen motif bolong-bolong di atasnya ini motif halnya bolong di bagian bawahnya bergrid atau bertekstur ya guys materialnya juga halus banget soap banget bahannya halus dibandingin bahan rubber piu agak kaku rubber silicon ini agak halus dan bantur banget jadi biasanya lebih awet dibandingin bahan rubber piu yang strap-strap pada jam karet atau jam link kita itu ada rebab gitu agak keras biasanya rentan banget putus kalau kita yang sering beraktifitas kita yang sering beraktifitas setiap karet itu yang jarang dibersin itu rentan banget getas atau putus kayaknya rubber silicon ini kayaknya rubber silicon ini lebih awet dibandingin jenis rubber piu oke oke di sisi satunya dia ada double lob atau dua pengikat ada bagian buckle yang sendiri terbuat dari bahan stainless steel dengan looknya brush ya guys atau stainless doff cukup tebal juga pada bagian buckle ya oke dari segi tampilannya juga keren mirip-mirip model strap tak higher cocok nih untuk jam-jam analog yang kasih stainless atau mungkin digital juga masih oke lah untuk kalian pakai ini oke oke gue rasa itu aja review singkat tentang step rubber silicon ini buat kalian yang suka video ini jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian atau sosial media kalian dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini guys semoga terus tetap berkembang guys oke thanks buat kalian yang sudah nonton jangan lupa untuk subscribe-nya guys thanks